Hai Fitnet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia Apalagi kalau bukan di Fitnet Aceri Oficial Nah Fitnet Lovers, di video kali ini aku mau membahas tentang tradisional bow ya Nah buat kalian yang penasaran sama videonya kayak gimana, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Fitnet Aceri Oficial Nah Fitnet Lovers, sebelum aku ngejelasin apa itu tradisional bow ya kalian juga harus tahu Kalau misalnya tradisi panahan di setiap negara itu berbeda-beda ya Fitnet Lovers Tergantung perkembangan kebudayaan dan peradabannya masing-masing Secara umum ada dua tradisi panahan di dunia yaitu tradisi barat dan tradisi timur Kalau di tradisi barat seperti tradisi romawi dan Yunani Kalau di tradisi peradaban timur ada tradisi peradaban Semit dan Mesir Nah sekarang aku mau jelasin ke kalian apa aja sih busur-busur tradisional yang ada di dunia Nah yang pertama ada yang namanya busur horsebow Busur horsebow adalah istilah umum busur yang secara tradisi biasanya digunakan sambil menunggangi kuda Biasanya ada jenis busur lain yang bisa kalian pakai juga untuk kalian memanas sambil menunggangi kuda Tapi hasilnya itu tidak optimal ya Fitnet Lovers Busur horsebow biasanya ditandai dengan kondisi atau bentuk fisiknya yang lebih pendek Walaupun ada juga yang dia tuh fisiknya bentuknya panjang ya Fitnet Lovers Nah biasanya si horsebow ini terbuat dari kayu atau bambu Nah si horsebow sendiri itu terdiri dari tiga bagian yaitu ada handle atau pegangan Terus yang kedua itu ada lengan atau yang biasanya kita sebut dengan limbs Dan yang ketiga itu ada yang namanya sinyah ya Fitnet Lovers Sinih ini adalah bagian keras di ujung busur yang berfungsi untuk mengaitkan string kalian Nah yang selanjutnya ada yang namanya busur yumi Nah bentuk busur yumi ini relatif panjang ya Fitnet Lovers Panjangnya bisa 2 meter bahkan lebih Dan biasanya si busur ini tuh lebih panjang atau lebih tinggi Daripada si pemain atau si pemanah yang pakai si busur yumi ini Nah biasanya busur yumi ini terbuat dari laminating, buluh, kayu, dan kulit Nah biasanya busur yumi ini dipakai di kyudo ya Fitnet Lovers Kyudo itu apa? Kyudo itu adalah panahan tradisional asal Jepang Kalau misalnya kalian pengen tahu apa sih kyudo ini lebih jelas Kalian bisa tonton video aku sebelumnya ya Nah yang selanjutnya ada busur yang namanya longbow Nah longbow ini memiliki bentuk fisik yang panjang juga Kira-kira panjangnya itu bisa setara dengan tinggi penggunanya ya Fitnet Lovers Nah biasanya si longbow ini itu panjangnya 2 meter Dan berfungsi agar dapat ditarik sampai wajah penggunanya Nah salah satu varian dari longbow itu yang cukup terkenal itu ada English longbow ya Fitnet Lovers Nah si English longbow sendiri ini banyak digunakan pada saat peperangan Sebelum fungsi busur sendiri digantikan oleh senjata api Seperti itu Nah yang selanjutnya ada yang namanya jempar ringan Nah jempar ringan sendiri adalah salah satu panahan tradisi dari Indonesia Lovey Love Nah tapi ada yang membuat si jempar ringan ini berbeda sama olahraga panahan yang biasanya kita lihat Yang pertama adalah pemain jempar ringan biasanya duduk pada saat dia sedang memainkan Atau melontarkan anak panah menggunakan busurnya Nah yang kedua yang bikin jempar ringan ini beda adalah dia tuh target sasarannya ya Fitnet Lovers Nah biasanya kalau misalnya dalam dunia panahan itu target sasarannya itu berbentuk ring dengan nilai-nilai sendiri Atau buat kalian yang suka main hunting itu berbentuk hewan Nah kalau misalnya di jempar ringan itu dia tuh bentukannya seperti orang-orangannya Fitnet Lovers Tapi bukan orang-orang beneran ingat ya orang-orangan Boneka yang dibentuk sedemikian rupa sampai menyerupai orang-orangan Nah yang terakhir yang buat jempar ringan beda adalah busana yang digunakan ya Fitnet Lovers Nah biasanya dalam perlombaan jempar ringan para pesertanya itu menggunakan baju tradisional Jawa yang lengkap ya Fitnet Lovers Nah kita lanjut ke busur yang berikutnya Busur yang berikutnya itu ada yang namanya Flat Bow Nah busur Flat Bow ini hampir tidak melengkung ya Fitnet Lovers Limpsnya rata dan penampangannya relatif lebih besar Nah tapi Flat Bow masa kini justru banyak yang lebih mirip dengan Long Bow versi klasiknya Seperti itu Nah yang terakhir ada yang namanya Short Bow Nah busur ini tuh jenis busur yang dimensinya itu lebih kecil daripada Long Bow dan Flat Bow ya Fit Lovers Nah tapi kelemahan dari busur ini adalah karena dia dimensinya yang pendek Dia itu tidak bisa panjang daya tariknya karena busurnya pendek Efeknya adalah jangkauan dari anak panah yang dilesatkan juga cukup pendek Short Bow juga pertama kali berkembang itu ada di Amerika dan Afrika ya Fit Lovers Dan biasanya mereka itu digunakan oleh orang-orang pedalaman untuk tujuan berburu Seperti itu Nah VLOVE segitu dulu Pembahasan aku tentang tradisional-tradisional bow yang ada di dunia Nah kalau misalnya kalian mau cari tradisional bow Kalian tahu dong harus cari kemana Bener banget kalian harus cari di Fitnet Acari Oficial Karena kita juga banyak tradisional bow Banyak macam-macamnya ya Fitnet Lovers Nah kalau misalnya kalian mau tradisional bownya gimana sih caranya Kalian tinggal langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini Atau kalian juga bisa langsung aja cek out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shopee Sam Bukalapak kita ya Atau kalau misalnya kalian mau cari tradisional bow sambil konsultasi ini Kalian baru mau mulai main panahan di tradisional bow Terus kalian mau konsultasi Gimana sih cara pasang string di tradisional bow Karena tradisional bow itu cara pasang stringnya beda ya Kalian bisa langsung aja datang ke store cabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo Atau kalau misalnya kalian mau cek katalog harga lainnya Kalian boleh langsung aja datang ke link di bawah ini Nanti linknya aku taruh deskripsi juga ya Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Ad Finetarseri Oficial Karena di Instagram kita juga kita bakal bagikan hal-hal menarik seputar dunia panahan Nah Finet lovers segitu dulu video aku kali ini Buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like Jangan lupa juga buat kalian komen Kalau misalnya kalian punya requestan aku harus bahas barang apa Nggak sepil barang apa Atau kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar dunia panahan ya Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Finetarseri Oficial Bye-bye Hai Vilove Aku juga mau ngajak kalian nih buat tonton video kita yang lainnya Di sebelah sini ya Ditonton Bang selamat menikmati